Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Salsabila Ananda Putri Nasution dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia Jika kita berbicara tentang keserumpunan Nusantara kita pasti akan teringat dengan masyarakat Melayu Orang awam menganggap Melayu sebagai suku atau etnik Suku Melayu adalah kelompok etnis di Austronesia yang tinggal di pesisir timur Sumatera, Semenanjung Malaka, dan beberapa wilayah Kalimantan Kelompok etnis ini juga tinggal di pulau-pulau kecil di seluruh wilayah besar tersebut Wilayah-wilayah yang tersebar ini biasanya disebut Dunia Melayu Saat ini, wilayah-wilayah tersebut adalah bagian dari Malaysia Indonesia bagian timur dan selatan Sumatera serta pesisir pantai Kalimantan Kemudian, bagian selatan Thailand yaitu Patani Satu Unsongla, Yala, dan Naratiwan Kemudian, Singapura dan Brunei Darussalam Dalam konteks etnisitas, Melayu biasanya dianggap sebagai kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu Namun, seiring waktu, ada penolakan terhadap pemahaman yang sempit tentang Melayu sebagai etnik Penolakan itu didasarkan pada gagasan bahwa orang Melayu menanamkan budayanya Selain menyebarkan bahasanya sebagai lingua frangka yang penting untuk perhubungan, perdagangan, diplomasi, dan persuratan Serta, sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan kesusastraan Bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa orang-orang pintar, akademisi, dan intelektual Meskipun, kebudayaan dan bahasa Melayu telah menunjukkan peran penting sejak lama Makna, Melayu tidak boleh direduksi sebagai suku atau etnik Di dalamnya, dunia Melayu memiliki hubungan yang kuat dengan negara yang mengembangkan kebudayaan literasi dan peradaban yang luar biasa Nah, berbicara tentang Melayu yang ada di Nusantara Tak dapat kita elakkan pula dengan peninggalan yang ada di Nusantara Salah satunya adalah naskah-naskah kuno yang menggunakan bahasa asalnya masing-masing Video kali ini akan membahas tentang naskah-naskah kuno yang ada dan tersebar di seluruh Nusantara Dengan bahasa Arab Melayu yang ditulis dengan huruf Jawi Naskah-naskah yang bertebaran di penjuru Nusantara ini juga merupakan kekayaan tersendiri bagi dunia literasi Nusantara Salah satunya adalah naskah hikayat Raja Alit Naskah hikayat Raja Alit ini bersumber dari website Hastara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Hikayat ini menceritakan tentang kisah peperangan antara negeri Bajau dan negeri Aceh Ini adalah bagian cover dari naskah hikayat Raja Alit Naskah ini berbentuk cerita Kemudian setelah cover, pada bagian depan ada tulisan seperti ini Inilah hikayat cerita Raden Alit Zaman dahulu kala Daripada bahasa Ulupasemah Lebar dipindahkan dengan bahasa Wali Kondisi fisik NASA ini masih dalam keadaan yang baik Kertasnya abu-abu dan bertambal Tulisan jelas terbaca dan ditulis dengan tinta coklat Penjilidan sudah rusak dan dijilid dengan karton coklat Tetapi yang saya lihat, kertas berwarna coklat dan tulisan berwarna hitam Kemungkinan karena saya melihat di website online Kemudian di hampir setiap kata terdapat coretan yang berbentuk lingkaran dan garis bawah Untuk cerita lebih lengkapnya, kalian bisa lihat sendiri di website Hastara Perpustakaan Republik Indonesia See you! Terima kasih, sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, sampai jumpa